Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bahas tentang Ratihan soal yang disampaikan di minggu lalu Disini ada Rinto Punya gaji 20 juta Tunjangan-tunjangannya 5 juta 2 juta, 1 juta Dan juga ada yang 6 juta juga Caranya kita masukin Gaji sebulan di paling atas Sebagaimana rumus perhitungan Kemudian tunjangan-tunjangan Dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh Pemberi kerja atau perusahaan Masuk semuanya disini Masuk semuanya disini Ada tunjangan kinerja Keluarga transportasi perumahan Kemudian disini ada BPJS kesehatan 2% dari gaji pokok Berarti 2% gaji pokoknya 20 juta tinggal dikaliin aja Kemudian ada lagi Premi jaminan hari tua 1% x 20 juta Tinggal di jumlah semuanya Maka pertanyaannya terjawab Penghasilan bruto setiap bulan Dari rinto 34 juta 6 juta Kemudian yang kedua Setiap bulan rinto mendapatkan Potongan membayar iuran JHT Sebesar 2% Ini dibayarnya oleh Pegawai Maka ini menjadi pengurang Sebelumnya jangan lupa Biaya jabatan dulu Karena rinto ini adalah Pegawai Karena sudah mencapai maksimal Yaitu 500 ribu rupiah Jadi Dimasukkan 500 ribu Karena kalau kita masukin Biaya jabatannya 34 juta Dikali 5% Hasilnya 1.730.000 rupiah Jadi Sudah melampaui Batas maksimal Kemudian Jaminan hari tua Eh iuran jaminan hari tua Dan pensiun Dijumlakan semua Dapat jumlah Pengurangan Yaitu sebesar 1.500.000 rupiah Itu Soal yang kedua Yang ketiga Pertanyaannya Berapa penghasilan neto setahun Penghasilan neto setahun Tinggal dikurangkan Antara bruto Dikurangi Pengurangan Dapat neto sebulan Karena dari atas Kita hitung Gaji sebulan Tunjangan per bulan Iuran per bulan Hasilnya 33 100 Dikalikan 12 Jadi 397.200.000 Soal Nomor tiga Selesai Lanjut ke Soal yang keempat Yang ditanya PTKP Disini ada sedikit Kecohan Yaitu Orang tuanya itu Berkunjung Selama tiga hari Kalau berkunjung doang Itu gak masuk Kedalam PTKP Sama hanya Kayak tamu Begitu Maka Rinto Berarti Dia udah Menikah Karena bersama Istrinya Kemudian Memiliki Tiga orang anak Jadi Statusnya K Tiga Kawin Dengan Tiga tanggungan Maka Besar PTKP 54 Untuk diri sendiri Tambah 4.500 Status Dia menikah Dan tanggungan Tiga orang anak Jadi 72 juta Untuk jawaban Yang soal Nomor 4 Terakhir PPH Yang dipotong Setiap bulan Oleh PT Tunjang Kita dapetin Dulu PKP Penghasilan Kena pajak Yang didapatkan Dari Penghasilannya Setahun Dikurangi PTKP Hasilnya Adalah 325 Juta 200 Ribu Ini PKP Dalam Setahun Kemudian Kita kalikan Dengan tarif PPH Pasal 17 Yang Lapisan Pertama 5% Maksimalnya 50 juta 15% Maksimalnya 200 juta Setelah Dikumulatifkan Dan yang 25% Maksimalnya 250 juta Kalau Dikumulatifkan Jadi Ketika kita Kalikan Semuanya Maka Hasilnya 51 300 500 Kita bagi Perbulan Karena yang Dimintanya Perbulan Dapat 4 Juta 275 Ribu Rupiah Itu Pembahasan Perhatian Soal Saya Minta Kamu Kerjakan Di Pertemuan Yang Lalu Kemudian Kita Akan Bahas Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Di Classwork Di Classroom Pertanyaan Pertama Dari Ibnu Pertanyaan Saya Apa Apa Itu Takwim Takwim Itu Biasanya 12 Bulan Bisa Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember Dari Bulan Februari Sampai Januari Atau Tahun Pajak Bulan Maret Sampai Bulan Februari Seperti Itu Sama Saja Satu Tahun 12 Bulan 365 Hari Berikutnya Dari Anissa Untuk Contoh Soal Satu Pada Video Bagian 2 Untuk Biaya Jabatan 5% Kali 5 Juta 5 Juta Itu Dari Mana Ya Pak Oke Kita Lihat Contohnya 5 Juta 5 Juta Itu Maksimal Mana Ya Perlu Diketahui Saya Lupa Dimana File Kita Langsung Jawab Aja Buat Ngitung Biaya Jabatan Itu Rumus 5% Dikali 5% Dikali Biaya Jabatan Itu 5% Dikali Penghasilan Bruto Jika Setahun Melebihi 5 Juta Maka Yang Dianggap Atau Diakui Itu 5 Juta Eh 5 Juta 6 Juta 6 Juta Jika Setahun Kurang Dari 6 Juta Maka Perhitungan Itu Yang Digunakan Jadi 6 Juta Itu Per Tahun Atau 500 Ribu Per Bulat Jadi Di Perhitungan Yang Ini Biaya Jabatan Tidak Mungkin Lebih Dari 500 Ribu Rupiah Berapapun Gaji Perbulannya Berikutnya Dari Anissa Ijin Bertanya Pak Kan ada Pemotongan PPH Pasal 21 Kewajiban Yang dilakukan Dalam Pemotong PPH 21 Itu Apa Apakah Hanya Sekedar Memotong Jawabannya Ada Di Halaman 179 Halaman 179 Disana Ada Hak Dan Kewajiban Pemotong Untuk Anissa Jawabannya Ada Di Halaman 179 Bisa Dibuka Maksudnya Kewajiban Yang dilakukan Dalam Pemotongan PPP Pasal 21 Apa Apakah Hanya Memotong PPP 21 Yang terhutang Tadi Dijawab Ada Yang Dipotong Kemudian Dibayar Dilaporkan Bisa Dilihat Halaman 179 Biar 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 Berikutnya Di Di Kelas G Pak Gaji Poko Itu Adalah Jumlah Penghasilannya Atau Gaji Sebulan Gaji Poko Itu Gaji Perbulannya Gaji Perbulannya Tapi Bukan Penghasilan Bruto Beda Kalau Dipajak Gaji Itu Adalah Gaji Poko Kalau Penghasilan Bruto Kalau Penghasilan Bruto Itu Gaji Plus Tunjangan 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 Seperti Yang Kita Udah Bahas Di Soal Latihan Ini Ada Gaji Sebulan Ini Yang Disebut Gaji Poko Kemudian Ini Yang Disebut Tunjangan Tunjangan Baik Itu Berupa Uang Maupun Tunjangan Berupa Pembayaran Premi Oleh Perusahaan Seperti Itu Kalau Di Kita Ketika Bilang Gaji Berarti Itu Gaji Plus Tunjangan Tunjangan Tapi Kalau Dipajak Agak Sedikit Berbeda Izin Bertanya Kalau Ada Premi Itu Dimasukin Ke Tunjangan Apa Tidak Pak Dimasukin Tapi Bukan Sebagai Tunjangan Tapi Sebagai Premi Seperti Ini Premi BPJS Kesehatan Cirinya Premi Itu Dibayarkan Oleh Perusahaan Kalau Dibayarkan Oleh Wajib Pajak Atau Oleh Pegawai Maka Sebagai Pengurang Seperti Itu Berikutnya Pak Gaji Poko Itu Adalah Jumlah Pak Untuk Mengerjakan Soal Latian Kalau Tunjangan Terus Dipisah Atau Boleh Dipisah Maksudnya Gimana Mengerjakan Soal Latian Kalau Tunjangan Itu Harus Dipisah Atau Boleh Dipisah Tunjangan Itu Dipisah Tunjangan Dulu Baru Premi Kemudian Yuran Pengurang Seperti Pertanyaan Berikutnya Dari Teddy Kita Menerima Yuran DHT Untuk Pencatatan Disininya Kata Yurannya Apakah Harus Dihapus Pak Soalnya Kalau Ada Kata Yuran Jadi Kita Yang Mengeluarkan Disini Kita Mencatatnya Jadi Jamin Hari Kuas Atau Bagaimana Biasanya Kalau Yuran Berarti Dia Pengurang Kalau Dia Itu Premi Dia Penambah Kalau Yang Bayarnya Itu Si Perusahaan Disebutnya Premi Meskipun Bilangnya Yuran Jadi Untuk penamaan Bebas Cuman Biasanya Kalau dibayar Perusahaan Meskipun Dikenama Yuran Seperti Contoh ini BPJS Kesehatan BPJS itu Itu kan Dibayar 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 Sama Perusahaan Dan Istilahnya Yuran Tapi Disini Tuliskan Premi Karena Dibayarkan Oleh Perusahaan Dari Teddy Lagi Izin Bertanya Yang 15% Itu kan Lapisan Penghasilan Kena pajaknya Sampai Dengan 250 Juta Sedangkan Di video Bapak itu 15% Kali 200 Juta Itu Apakah Karena Yang 50 Juta Sudah dikalikan Dengan 5% Jadi Keseluruhannya Terhitung 250 Juta Atau Bagaimana Ya Betul 250 Juta Itu Kumulatif Kumulatif Dari Lapisan Yang pertama Yaitu Maksimalnya 50 Juta Dan Maksimal Yang kedua Yaitu 250 Juta Jadi Sifatnya Kumulatif Sebenarnya Tadi Saya dijelasin Disini Jadi Kalau Yang Lapisan Ketiga Maksimalnya 250 Juta Jadi 50 200 250 Juta Seperti Itu Dari Ajmat Kalau Di rumahnya Rinto Bersama Kedua Orang Tuanya Yang Sedang Berkunjung Selama Tiga Hari Dan Ketiga Anak Itu PTKP K3 Tadi Kita Bahas Ini PTKP K3 Berikutnya Pertanyaan Dari Arlan Di video Dijelaskan PTKP WPOP Dalam negeri Dihitung Sejak awal tahun Jadi Pertanyaannya Apabila pada awal tahun WPOP Belum menikah Dan di pertengahan tahun Menikah Apakah perhitungan PTKP Tetap TK0 Sebenarnya Ini nanti Kita akan bahas Jawabannya Bisa Dilihat Di Halaman Berapa 200 204 Tapi nanti Kita akan bahas Di pertemuan Berikutnya Jadi nanti Sabar saja Oke Berikutnya Sinta Bertanya Pak Mengenai Premi Dan iuran Yang ditanggung Perusahaan Berdasarkan Gaji Pokoknya Itu sebenarnya Memotong dari Gaji Karyawan Tersebut Atau hanya Sebagai Perhitungan Saja Yang ditambahkan Jawabannya Tergantung Perusahaannya Biasanya Itu sebagai Dasar Dasar Pemberian Tunjangan Sama Kayak Misalkan Makin Tinggi Gaji Makin Besar Tunjangan Kenapa Karena Dasarnya Semakin Tinggi Makanya Kalau Misalkan Premi Itu Menambah Gaji Tapi Gajinya Itu Tidak Berkurang Seperti ini Gajinya 20 juta Tapi Pada saat BPJS Kesehatannya Ditambah lagi 400 ribu Alias 2% Dari 20 juta Begitupun GHT Itu Tidak Tidak Mengurangi Tapi Menambah Nah Yang Ini Pun Sama Tidak Kalau Ini Baru Mengurangi Kalau Iuran Jadi Kesimpulannya Kalau Premi Itu Menambah Adapun Gaji Brutonya Itu Hanya Sebagai Dasar Perhitungan Oke Seperti itu Pertanyaannya Sudah Habis Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Materi Pertemuan Yang Ke 10 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh